Al-Fatihah Lihat itu Lalu kemudian dikelompokkan dan diberi nama Dikelompokkan dan diberikan nama Ini bukan merubah agama Ini bukanlah merubah Agama Ambil contoh Kita kaum muslimin Kita kaum muslimin Identik dengan Sebuah nama dalam ibadah sholat Bernama tahiyyatul masjid Bernama apa? Tahiyyatul masjid Dan hampir Tidak kita tebukan ada orang yang protes dengan nama Tahiyyatul masjid Ada orang yang protes dengan nama tahiyyatul masjid Sholat tahiyyatul masjid Pernah antum dengar seorang ustaz, seorang da'i, seorang mubalik Protes dengan nama tahiyyatul masjid Pernahkah antum sadar Bahwa nabi kita tidak pernah menyebutnya dengan nama tahiyyatul masjid Penamaan tahiyyatul masjid Tidak ada di zaman nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi Dan hal-hal seperti ini banyak Nabi SAW mengajarkan Di dalam hadisnya yang mulia Salawatul rabbi wa salamu alaih Iza dakhal ahadukumul masjid Fala yajlis hatta yusalli arak'atain Siapa diantara kalian yang masuk masjid Jangan dia duduk Sebelum sholat dua rak'at Nabi tidak menyebut namanya sebagai tahiyyatul masjid Kemudian para ahli ilmu menamakan sholat ini dengan nama Tahiyyatul masjid Apakah ini merubah agama nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa salam Tidak Karena penamaan tahiyyatul masjid kepada ibadah yang ada di zaman rasul Bukanlah perubahan Barang siapa yang membaca Al-Quranul Karim Dan mentendabur ayat-ayat Allah Tawaraka wa ta'ala Maka ia temukan Allah berbicara Untuk mengesahkan Allah dalam tiga poin Poin pertama Esahkan Allah di dalam perbuatan Allah kepada para hamba Bahwa Allah satu-satunya yang mencipta Bahwa Allah satu-satunya yang memberikan rezeki Bahwa Allah satu-satunya yang memberikan kebaikan Dan menolak mara bahaya Bahwa Allah satu-satunya Rab yang menghidupkan mematikan Bahwa Allah satu-satunya yang menyembuhkan Bahwa Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta Bahwa Allah satu-satunya yang menurunkan hujan Banyak ayat dalam masalah ini Allah berbicara tentang Apa yang ia lakukan kepada manusia Kemudian ayat-ayat ini Dinamakan oleh para ulama Tauhid Rububiyah Tauhid Rab Dimana Allah yang berkuasa Allah yang mencipta Allah yang mengatur Allah yang memiliki Allah yang memberikan Satu-satunya Tak ada yang lain yang memberikan Selain dia Hal berikutnya Yang dibaca di dalam Al-Quran Ketika Allah memperkenalkan Dirinya kepada kita Berbicara tentang nama dan sifatnya Allah satu-satunya Al-Basir Yang tidak ada Yang bisa melihat seperti dia Allah satu-satunya yang berilmu Yang tidak ada yang berilmu lebih daripadanya Allah yang maha pengasih Allah yang maha penyayang Allah tabaraka'at yang memiliki sifat murka Allah tabaraka'at yang memiliki sifat rido Allah tabaraka'at yang memiliki Dan ini dinamakan oleh para alaman dengan tawhid Asma'u sifat Kemudian ayat-ayat yang memerintahkan kita Dalam bahasan yang tadi kita bahas Bahwa disuruh kita beribadah hanya kepada Allah Disuruh sholat hanya kepada Allah Disuruh berdoa hanya kepada Allah Bahwa kita hanya mengesahkan Allah Dalam suruh peribadatan kita Dan ini dinamakan oleh para alaman dengan tawhid apa Memberikan nama Untuk sesuatu yang ada di zaman rasul Bukanlah merubah agama Wallahu ta'ala Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!